Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo smart people Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana membuat sertifikat Online Yang nantinya kita bisa bagikan Kepada Peserta atau siapa saja yang terlibat Dalam kegiatan pelatihan Atau seminar yang kita buat Yang pertama tentunya kita harus Siapkan template untuk sertifikat Jadi disini saya sudah punya Seperti ini Kemudian setelah itu kita buka Browser Lalu kita ketikan disini Drivegoogle.com Kemudian kita klik Setelah terbuka seperti ini kita buat folder baru Kemudian disini kita beri nama Artifikat online Kemudian kita create Setelah foldernya jadi Ini kita buka klik dua kali Kemudian kita klik kanan Di bagian dalam sini Klik kanan Lalu Google slide Ini kita klik Maka akan terbuka tab baru Untuk google slide Seperti ini Jadi tampilannya Sama Atau persis dengan Office Office PowerPoint Lalu kita beri nama Di sini di bagian kiri atas Sertifikat Latihan apa Seperti itu Disini saya pakai sertifikat IG Oke maka file ini akan tersep dengan nama sertifikat IG Kemudian di slide nya Ini kita hapus semua Kemudian kita klik kanan Lalu pilih change background Terus kita pilih choose image Oke setelah itu kita pilih upload Jadi kita browse disini Dan kita cari template yang kita punya Ini Kemudian open Oke Kemudian done Selesai Jadi inilah template Sertifikat kita Sekarang kita edit untuk Redaksi Yang ada di dalam template Jadi caranya Kita pilih ini Text box Kemudian kita tarik disini Lalu kita ketik Ya disini kita edit ya Sesuai dengan kebutuhan Jadi cara kerjanya Sama dengan Powerpoint Setelah itu Kita tambah text box Ini untuk pengaturan Ratanya Rata kiri Kanan Atau center Kemudian text box lagi Nah disini Untuk nama peserta Atau yang akan mendapatkan sertifikat Kita masukkan Format Jadi kita masukkan Tanda kecil 10 kali Lalu Nama Kemudian kita tutup dengan Tanda besar 2 kali Oke Kemudian ini kita rata Kanan juga Sekarang Kita tentukan Jenis font Untuk nama peserta Jadi disini saya pakai Saya pilih ini Lobster Kemudian Saya perbesar Menjadi 24 Lalu Warnanya Disini Text color Kita ganti Seperti ini Biar lebih variatif Kemudian Kita masukkan text box lagi Jadi bisa menggunakan ini Bisa dengan Meng-copy yang sudah ada Jadi Contoh ini Diberikan kepada saya Copy Kemudian Paste Ini akan muncul Jadi kita atur Memakai Panah di Keyboard Sekarang kita ganti text nya Sebagai Oke Kemudian ini kita copy Lalu paste lagi Atur posisinya Kemudian disini kita masukkan rumus Jadi Format seperti nama Jadi tanda kecil Dua kali Lalu Text Peran Tutup Dengan tanda besar Dua kali Oke Ini bisa kita bold Jadi nantinya Peran Peserta tersebut Sebagai apa Apakah sebagai peserta Moderator Pemateri Atau panitia Setelah itu Ini Kita paste lagi Apa yang sudah kita copy Sebelumnya Oke Kemudian Kita atur posisinya Kita letakkan di tengah Kemudian Kotak untuk Text nya Ini kita Perbesar Sekarang kita isi Form Oke Jadi ini sebagai contoh saja Ini kita bold Nama pelatihan Kemudian Kotak Text nya Bisa kita Selesaikan Dengan jumlah Paragraf Yang kita pakai Ini kita bisa atur Kembali posisinya Lalu Kita paste lagi Jadi disini tergantung Kapan kegiatan tersebut Dilaksanakan Jadi tempat Lalu tanggal Kemudian ini kita copy Lalu paste lagi Seperti ini Kita bold Kemudian kita copy Paste Hasil copy Hasil copy Di sini Jadi biasanya di sertifikat itu Ada dua nama Ketua panitia dan Ketua lembaga Ketua lembaga Atau kepala instansi Kemudian ini kita paste lagi Kemudian ini kita copy Dalam bentuk PNG Biar nantinya dapat langsung Diletakkan disini Jadi Kita tidak repot lagi Peserta datang Untuk meningkat tanda tangan Ini sudah jadi Seperti ini template nya Jadi kalian silahkan berkreasi Untuk membuat template sertifikat nya Sesuai dengan kebutuhan Dan ini akan otomatis Tersimpan di google drive Jadi gini Sudah ada Selanjutnya Yang perlu kita lakukan Adalah Membuat form Atau formulir Bagi peserta Yang ikut Dalam pelatihan Yang kita buat Jadi untuk Formulir nya Ini google form Beli nama Ya Disini nama Nama pelatihan Kemudian Isikanlah Isikanlah Data anda dengan lengkap dan benar Oke Pertanyaan pertama Nama lengkap Oke Disini penyakit Sotong serve Ini kita aktifkan Menjadi wajib Menjadi wajib Setelah itu Peran Dalam Pelatihan Multiple choice Untuk jawabannya Kemudian opsi pertama Kemudian opsi pertama Disini Peserta Kemudian Jadi Panitia Jadi peserta Panitia Kemudian Pilihan nya dua saja Peserta dan Panitia Kemudian Ini Kita aktifkan Menjadi wajib Setelah itu Di bagian kiri atas Surat kiri atas Kita klik Oke Maka Nama filenya akan berubah Sesuai dengan judul form kita Seperti ini Lalu Kita masuk Response Kemudian Kita pilih Setting Disini Oke Akan muncul jendela baru Di bagian general Kita pilih Collect email address Oke Kemudian Disini kita batasi Limit to one response Jadi Setiap peserta Hanya bisa menggunakan Email nya Satu kali Untuk Mendapatkan Sertifikat Jadi tidak ada peserta yang double Jadi ini kita Centang nanti Seperti ini Kemudian Di bagian presentation Seperti ini Ini kita kosongkan Di bagian bawah Kita beri pesan Oke Jadi kita bisa beri pesan seperti ini Terima kasih atas partisipasinya Dalam kegiatan tersebut Atau apalah Redaksi yang akan kalian buat Kemudian Silahkan cek email anda Kemudian ini kita save Setelah itu Kita klik Titik tiga disini Ini Kita klik Kemudian kita pilih Yang kedua Select response destination Klik Lalu Pilih create Kita lihat statusnya Oke Spreadsheet link Artinya Kita sudah terhubung Dengan Street sheet Yang berbentuk excel Ini nantinya akan menjadi database Nah ini sudah muncul Di google drive Ini kita klik dua kali Maka tampilannya akan seperti ini Tanggal Emailnya Nama lengkap Terus Peran mereka Di dalam pelatihan tersebut Selanjutnya Kita masuk ke add-ons Atau pengayah Klik Kemudian Pilih auto create Bagi yang belum punya Silahkan Download Disini Get add-ons Lalu install Karena saya sudah punya Jadi auto create Kemudian saya pilih launch Oke Bila muncul tampilan seperti ini Kita klik new job Terus kita buat nama Ini sertifikat peserta Atau kalian boleh membuat nama yang lain Lalu kita next Disini kita diminta untuk Membeli template Jadi kita pilih template Sertifikat yang kita buat di google slide Jadi yang ini ya Oke Nah ini dia Kita klik Lalu select Kita tunggu sampai namanya berubah Nah seperti ini Kita next Disini kita cocokkan Antara kolom dua dan kolom kompat Jadi disini nama Kita klik di bagian ini Lalu cari nama lengkap Disini kita cari Peran Oke Setelah semuanya Sesuai Kita next Lalu di bagian 4 Kita diminta untuk Memberikan nama Untuk file ini Jadi disini Namanya Sertifikat Digi Kemudian Kita klik segitiga Menyamping ini Atau tanda panah ke kanan Klik Kemudian Pilih nama lengkap Klik Setelah itu Kembali kesini Kita Control V Oke Jadi nantinya Sertifikat Yang terkumpul Di folder Yang telah kita buat Itu akan Memiliki Nama Jadi kita Tidak repot lagi Membukanya Satu persatu Untuk mencari tahu Siapa yang punya Oke Kemudian di kolom bawah Di tipe Ini kita ganti Menjadi PDF Setelah itu kita next Untuk foldernya Ini Kita hapus Jadi kita remove Dengan cara Mengklik ini Oke Lalu kita kembali Ke google drive Kita buat folder baru Jadi kita klik kanan New folder Kita beri nama Kemudian create Jadi nantinya Semua sertifikat Yang jadi Akan masuk ke folder ini Kemudian kita kembali lagi Ke spreadsheet nya Atau di database nya Di sini kita Choose folder Lalu Klik folder Yang baru saja kita buat Biasanya akan muncul di awal Ini Sertifikat PDF Kemudian select Kemudian next Enam Tujuh Kita tidak lakukan perubahan Di delapan Share docs Ini kita yes Kemudian di bagian bawah Ini yang gambar email Tampilan email Di sini Untuk si penerima Ini Kita isi Email peserta Jadi caranya Kita kembali klik Tanda panah ini Atau segitiga menyamping Kemudian kita klik Email address Klik Kemudian disini Di kolom untuk penerima Kita control V Oke Kemudian Di tipe in subject Disini Kita beri subject Ya Atau apalah Nama pelatihan kalian Nantinya Kemudian kita next Di bagian 9 Ini kita yes Kemudian kita konfirmasi Yes Lalu Setelah Tampilannya kembali Seperti ini Kita save Oke Bila tampilannya sudah berubah Seperti ini Kita tekan Tombol play Yang ada Di samping kanan Dan text Sertifikat peserta Ini Kita klik Kita tunggu Proses merging nya Oke Bila posisinya Atau tampilannya Kembali seperti ini Ini kita close dulu Setelah kita close Kita kembali Ke google drive dulu Lalu kita Klik my drive Jadi kita kembali Ke tampilan awal Google drive Lalu kita cari folder Yang kita buat di awal Ini Sertifikat online Oke Ini kita klik kanan Lalu Bagian kedua Dari atas Share Kita klik Di bagian bawah Ini kita change Jadi Kita akan membuat Folder ini menjadi Public Biar File Atau pdf Yang Jadi nantinya Dapat diakses oleh peserta Jadi disini Statusnya restricted Atau private Ini kita klik Kita Anyone with the link Atau public Kemudian disini viewer Ini bisa kita ganti menjadi editor Seperti ini Setelah itu Done Oke Sekarang kita ke Formulirnya Kita klik send Sekarang kita akan bagikan linknya Jadi cara membagikan linknya itu Kita klik send Kemudian akan muncul jendela Seperti ini Send via Muncul tiga pilihan Email Gambar link Kemudian Simbol kecil besar Kita pilih yang link Maka inilah linknya Yang nantinya akan kita bagikan Ini terlalu panjang Bisa kita perpendek Jadi kita centang disini Shorten URL Oke Jadi seperti ini Ini kita copy Setelah kita copy Kita bagikan Kepada peserta Apakah itu melalui grup WA Atau Facebook Tapi ingat Hanya Bagi Peserta Yang ikut dalam pelatihan tersebut Setelah itu Mari kita coba Buka linknya Jadi saya gunakan Browser yang lain Ini saya Tempel Paste And go Maka inilah formulir Yang akan tampil Ketika peserta Membuka link tersebut Sekarang kita coba isi Jadi saya masukkan email saya Terus Namanya 5 April Kemudian Peran dalam pelatihan Anggaplah panitia Atau peserta Terus Submit Atau kirim Oke Maka akan muncul pesan seperti ini Terima kasih atas partisipasinya Silahkan cek email Anda Sebelum kita cek email Sekarang kita lihat di database Seperti ini Jadi Datanya otomatis Langsung masuk Seperti ini Ini masih berproses Setelah ini terisi Jadi akan muncul kolom baru Ketika kolom baru ini Sudah terisi Artinya File Sertifikat yang berbentuk PDF sudah terkirim ke Email peserta Oke Sekarang kita cek email Oke Jadi ini Sertifikat IG Jadi sudah muncul Sekarang kita buka Seperti ini Lalu Kita preview Jadi kita lihat dulu Nah beginilah hasilnya Yang akan diterima oleh peserta Jadi mereka dapat langsung Memprint Atau mendownloadnya Jadi tanda tangan Dalam bentuk scan Bisa kita masukkan di sini Atau Bisa juga kita kosongkan Jadi mereka harus datang Kepanitia Atau Pelaksana Untuk mendapatkan Tanda tangan Biar kita juga bisa Sekaligus mengecek Apakah Si penerima Sertifikat Itu betul-betul Peserta yang kita Yang ikut Dalam pelatihan Yang kita buat Jadi Seperti itu Bagaimana cara Membuat sertifikat online Lalu membagikannya Kepada peserta Bila kalian masih Memiliki kendala Ataupun pertanyaan Tentang Tutorial ini Kalian boleh tuliskan Di kolom komentar Biar nanti Kami Jawab Atau berikan solusinya Kemudian Jangan lupa like Share Dan subscribe Channel ini Karena Subscribe itu gratis Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton